Intro Pemirsa mengalih berita kembalang B edisi hari ini Pemkap Nganju tengah mempercepat pembangunan Kabupaten Nganju Dalam hal ini PLT Bupati Nganju mencanangkan 14 program prioritas pembangunan Pada rencana kerja pemerintah daerah RTKPD tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Nganju melalui Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nganju Menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kabupaten Nganju tahun 2024 Musrembang ini berlangsung di pendopo KRT Sosro Kusumo pada 16 Maret 2023 Musrembang RKPD mengambil tema Pemantapan Ketahanan Perekonomian Daerah dan Kondisi Masyarakat Harmonis Yang didukung sebagai manusia berkualitas Kejahatan ini dihadiri oleh kurang lebih 250 tamu undangan Di antaranya yakni terdiri dari PLT Bupati Nganju Sekda Kabupaten Nganju Kepala Bapeda Kabupaten Nganju Kepala OPD Kabupaten Nganju Camat Sekabupaten Nganju Ketua Dharma Wanita Kabupaten Nganju Toko Masyarakat Dan beberapa tamu undangan lainnya Musrembang Kabupaten adalah tindak lanjut dari Musrembang Kecamatan Yang sudah dilakukan di 20 kecamatan Kalau dulu cuma tahun ini karena RPJMD sudah selesai Sudah habis Maka tahun ini didasarkan pada RPD Rencana Pembangunan Daerah Acara dimulai dengan penandatanganan fakta integritas pengesahan Rencana MPBD Tahun Anggeran 2024 PMK Pembangunan Daerah Pektur Daerah Kabupaten Nganju Ketua DPRD Kabupaten Nganju Kepala Bapeda Kepala BPKAD Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganju Ada pun tujuan dari diadakannya Musrembang sendiri yakni sebagai media komunikasi dan koordinasi Serta menyerap saran dan masukkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten Nganju Dalam proses perencanaan pembangunan guna menentukan arah pembangunan daerah tahun 2024 Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan laporan penyelenggaraan Musrembang RKPD Kabupaten Nganju Tahun 2024 oleh Sekdaka Kabupaten Nganju Nersoleka Hasil yang diharapkan dari kegiatan Musrembang RKPD Kabupaten Nganju tahun 2024 adalah Kesepakatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Kabupaten terhadap arah pembangunan daerah tahun 2024 Yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil pembahasan Musrembang RKPD Kabupaten Nganju tahun 2024 Sikit Panuntun, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Seda Provinsi Jawa Timur juga menyampaikan Bahwa dari tahun ke tahun Nganju sudah mengalami peningkatan sehingga ini harus terus dijaga dan ditingkatkan kembali Pertumbuhan ekonomi di Nganju tumbuh ya di tahun 2022 4,8% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yaitu 3,61 di tahun 2021 Saya kira ini sebuah kinerja yang patut kita apresiasi dan kami berharap bahwa di tahun-tahun ke depan tentu Nganju bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pada kesempatan kali ini DPRD Kabupaten Nganju, Tati Teru Cahyono menyampaikan pokok-pokok pikiran DPRD yang mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2024 Tati Teru Cahyono juga mengatakan bahwa Musrembang yang dikelar harus benar-benar cermak Sehingga ke depannya visi-visi Kabupaten Nganju dapat tercapai dengan baik Ini benar-benar kita dalam pembahasan APBD tahun 2024 Kita benar-benar harus cermat sehingga kegiatan masyarakat terkait dengan pelaksanaan Sesuai dengan misi-visi Pak Bupati nanti tetap bisa berjalan maksimal Selain itu PLT Bupati Nganju, Umar Henjumadi pada kesempatan kali ini secara resmi membuka acara dan memberikan sambutan Terkait upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Nganju Dari beberapa sektor yang ada di Kabupaten Nganju, salah satunya sektor pertanian Kita akan dorong pertumbuhan ekonomi kalau Nganju minimal 105 Maka tahun ini monggo nanti semua stakeholders bangun Nganju Untuk apa? Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Tahun yang lalu sebenarnya di triwulan satu, triwulan kedua Itu kurang lebih 6,085 persen pertumbuhan ekonominya Enaknya Tapi begitu masuk ke triwulan ketiga Kontraksi utama dari sektor pertanian Musrendang Kapten Nganju yang bahas tentang RKPD tahun 2024 Saya nyatakan dibuka Sesuai dengan tema yang diambil pada Musrendang Pemkap Nganju tetap mengutamakan tiga prioritas pembangunan Kabupaten Nganju Yaitu pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul Serta kemandirian ekonomi Untuk mewujudkan tiga prioritas pembangunan tersebut Pemkap Nganju memiliki 14 program prioritas rancangan akhir RPD tahun 2024-2026 Di antaranya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik Pengentasan kemiskinan ekstrim dan peningkatan kesempatan kerja PLT Bupati Nganju juga menekankan bahwa Musrendang ini sebagai wadah untuk menampung masukan serta aspirasi Tahun 2024 ini kan sudah tidak punya yang namanya RPJM RPJMD di Kapten Nganju ya Maka ini sebagai hal yang strategis Untuk apa? Untuk menyiapkan Perencanaan tahun 2024 Maka RKPD ini yang saya tekankan bahwa RKPD itu bukan bank usulan Karena usulan kan terlalu banyak Padahal kemampuan fiskal kita kurang lebih 2,5 Moga-moga nanti bisa kita genjot sampai 2,9 hitungan saya Triliun ya Dan di pengeluarannya itu kurang lebih 2,6 Tapi tidak apa-apa Itu defisit kurang lebih saya hitung 0,2 persenan ya Sekitar 2 persen masih oke Karena defisit anggaran itu kalau di Pemda itu maksimal 6 persen Tapi masih bagus Maka saya tekankan pokir hasil musrembang ini Jika perlu kita juga menerima banyak masukan dari masyarakat Terutama apa Masyarakat itu a priori Pak saya itu usulan beli bolak-balik Tapi ya gak masuk lagi Maka kita harus menunjukkan pola Maka Pak Sekda saya instruksikan untuk apa Tolong dibikin pola yang kira-kira nanti masuk Yang betul-betul yang diusulkan ya yang masuk Kemudian setelah musrembang secara resmi dibuka Dilanjutkan dengan forum diskusi Dimana sudah terdapat beberapa narasumber terkait Diskusi dalam musrembang sendiri Untuk menentukan prioritas dari berbagai usulan Dan mencari solusi untuk permasalahan yang ada di kota angin Sehingga program tahun depan Sesuai dengan skala prioritas dan kebutuhan masyarakat Dalam musrembang yang dikelar Optimalisasi dan revitalisasi pasar tradisional juga penting Pasalnya dapat menjadikan Kabupaten Nganjut Sebagai akropolitan Serta pengembangan food estate Melestarikan seni budaya dan kearifan lokal Pengembangan dan pemberdayaan ekonomi kreatif Musrembang betul-betul digunakan sebagai Forum musyawarah Seperti tadi saya sampaikan bahwa Forum musyawarah sebelumnya Jarang dilakukan musyawarah Tetapi hanya untuk menampung usulan-usulan Sehingga usulan-usulan yang masuk jauh lebih besar Daripada kemampuan keuangan daerah Kemudian di akhir acara Juga terdapat penandatanganan berita acara Kesepakatan Musrembang RKPD Tahun 2024 Dimana dengan terselenggarannya kegiatan Musrembang kedepannya dapat memberikan Kemajuan demi mendukung Kabupaten Nganjuk Maju dan Sejahtera di tahun-tahun selanjutnya Dari Nganjuk, Tim Liputan CTV melaporkan Terima kasih kerana menonton!